Pemirsa kesal terus-menerus dipalak seorang penampang emas tradisional di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, nekat membunuh dua dari tiga pemalaknya. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat membunuh korban karena kepepet. Jonsoni alias Ocho, pekerja tambang emas yang sudah berstatus tersangka hanya bisa tertunduk. Dengan kedua tangan di Borgol saat digiring petugas untuk menjalani pemeriksaan di Polres Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Warga Kapuas Kalimantan Tengah ini ditangkap petugas karena membunuh dua dari tiga orang pemuda yang hendak memalaknya. Peristiwa terjadi saat pelaku yang pulang ke rumah yang berhenti di tepi jalan untuk buang air kecil. Saat itulah datang tiga pemuda tidak dikenal dalam kondisi mabuk, hendak memalak dan menyerang pelaku. Karena terkejut dan takut pelaku mengeluarkan sebilah senjata tajam dari balik bajunya dan langsung menusukkannya dengan membabi buta hingga mengenai kedua korban hingga tewas di tempat. Pelaku yang sempat kabur ke Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah akhirnya berhasil dibekuk petugas minggu sore. Ya pekerjaan tersangka penambang di sana di daerah bawah. Tiga orang korban ini dalam keadaan mabuk mendekati tersangka. Kemudian hendak melakukan pemalakan terhadap tersangka. Karena tersangka kaget, kemudian akan diserang, kemudian menusuk dua pemalak tersebut. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya penambang emas tradisional ini akan dicerat pasal berlapis dengan ancaman pidana kurungan minimal 12 tahun penjara. Dari Pelangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, Anjus melaporkan.